haleluya shalom shalom kekasih Tuhan kita berjumpa lagi dalam pray from home dimanapun anda berada saya berdoa Tuhan melindungi memberkati saudara mari kita berdoa Bapak dalam nama Yesus kami siapkan hati kami untuk mendengar firmanmu karena kami sadar firmanmu adalah kekuatan makanan bahkan kehidupan serta penghidupan kami berbicara buat kami biarlah kami makin mengenal mengerti rencanamu ya Tuhan dalam nama Yesus amin nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan saya akan sharing tentang keluargaku surgaku masmur 128 saya bacakan berbagialah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya apabila engkau memakan hasil jeripaya tanganmu berbagialah engkau dan baiklah keadaanmu istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas pohon dan jahitun sekeliling mejamu sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel apa arti keluarga bagi anda dan apakah keluarga menjadi prioritas bagi anda hal yang pertama kita belajar menikmati family time kekasih Tuhan family time atau waktu berkumpul dengan keluarga adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa dibayar dengan uang family time waktu bersama dengan keluarga artinya meluangkan waktu menyisihkan waktu dan menjadikan keluarga sebuah prioritas bagi saya saya dan istri benar-benar mengutamakan waktu untuk keluarga saya berkata Tuhan adalah yang terutama dan tak tergantikan sekali lagi Tuhan adalah yang terutama dan tidak tergantikan kemudian keluargalah yang utama terutama tidak tergantikan Tuhan kemudian pilihan yang mau tidak mau saya pilih dan saya berharap saudara pun memilih yang sama yaitu keluarga sebab kehidupan kita sebenarnya dihabiskan dan sebetulnya bukan dihabiskan tetapi diinvestasikan untuk keluarga mungkin saudara punya pekerjaan yang menghasilkan banyak keuangan namun saudara tidak menikah dengan pekerjaan saudara tetapi saudara menikah dengan istri dengan suami dan berkumpul dengan keluarga saudara sekalipun di dalam pekerjaan ada banyak orang yang dapat bekerja sama dan menjadi keluarga buat saudara tetapi yang terutama adalah keluarga pribadi pastikan dimulai dari keluarga sendiri kita kita bekerja kita melayani yang terutama melayani Tuhan yang tak tergantikan adalah melayani Tuhan tetapi yang utama adalah melayani bekerja bersama dengan keluarga kita saudara keluarga adalah segalanya dan keluarga adalah prioritas kehidupan kita kemudian kita mulai menyadari bahwa Tuhan selalu yang terutama dan tidak tergantikan sehingga kita dapat berkata keluarga adalah yang utama dalam kehidupan kita hal yang kedua keluarga ku surgaku dalam bahasa Ibrani dikatakan hamis paha Shelly gan Eden Shelly keluarga ku taman Eden ku hiduplah takut akan Tuhan orang yang takut akan Tuhan mengutamakan yang terutama First thing first dan orang yang takut Tuhan itu dituntun hidupnya oleh Tuhan Masmur 128 ayat yang pertama dikatakan berbagilah setiap orang yang takut akan Tuhan yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya asik banget kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan kita takut hormat dan gentar kepada Tuhan Tuhan akan tunjukkan kemana kita akan melangkah enak simple hidup bersama dengan Tuhan itu simple gak ribet dan benar-benar menikmati keluarga adalah kemewahan yang tidak ada bandingannya saudara Tuhan menyediakan berkat khusus bagi keluarga anda setiap keluarga diberi berkat khusus diberi kepercayaan khusus oleh Tuhan Masmur 128 ayat 2-4 apabila kau memakan hasil jeripaya tanganmu berbagialah engkau dan baiklah keadaanmu istrimu akan menjadi seperti pohon nanggur yang subur di dalam rumahmu anak-anakmu seperti tunas pohon saitun sekeliling mejamu sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan laki-laki yang takut akan Tuhan yang hidupnya mengutamakan keluarganya dan mementingkan keluarganya serta selalu menyatakan Tuhan yang terutama dalam kehidupannya dia akan memperhatikan istrinya dia akan memperhatikan anak-anaknya anak-anaknya akan betah tinggal di rumah istrinya selalu siap melayani keluarga karena prinsip dalam keluarga aku ada di dalam keluarga bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani karena kita ada untuk melayani akhirnya semua dalam keluarga saling melayani kekasih Tuhan mari kita belajar menikmati keluarga masmur masmur tentang Yerusalem saudara menikmati damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran di dalam rumah tangga di dalam keluarga kita menikmati berkat Tuhan luar biasa sehingga kita berkata datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga itulah kita bisa berkata keluarga ku surga ku jangan sampai keluarga ku neraka ku suami ku neraka ku jangan sampai kita berkata istri ku neraka ku mari kita belajar bersama-sama kekasih Tuhan kita belajar mengutamakan yang terutama dan menikmati keluarga ku surga ku pastikan jangan sampai kita salah prioritas jangan sampai kita gagal fokus saudara masalah bisa menerpa saudara koncangan bisa terjadi proses kehidupan silih berganti terjadi tetapi keluarga ku surga ku keluarga itu adalah yang utama tidak ada yang penting selain keluarga kita terpenting adalah Tuhan yang penting adalah keluarga kita sekali lagi yang terpenting adalah Tuhan keluarga kita penting baru kemudian kita mengatur prioritas pekerjaan dan yang lain-lain pastikan kita benar-benar kuat kokoh pastikan kita benar-benar membangun dari keluarga ketika keluarga bersatu maka ketika seorang suami istri dan anak-anak keluar dari rumah mereka akan keluar dengan kepala tegak mari kita bawa nama Tuhan dimanapun kita berada mereka melihat ada surga lewat kehidupan kita ada Tuhan lewat kehidupan kita mari kita belajar bersyukur menikmati keluarga yang Tuhan berikan buat kita orang yang hidup dalam takut hormat dan gentar ke akan Tuhan selalu akan mengutamakan keluarganya di atas hal-hal yang lain mari kita berdoa hamba berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang mengikuti pray from home bersama dengan kami biarlah saat ini kami semua belajar mengutamakan yang terutama yang terutama dan tak tergantikan dalam kehidupan kami adalah Tuhan kemudian yang utama dalam kehidupan kami adalah keluarga kami kami mau belajar ya Tuhan belajar dengan sungguh-sungguh memperhatikan prioritas mempentingkan yang penting dan kami percaya Tuhan tolong kami untuk menata mengatur prioritas kehidupan kami malam ini kami berdoa buat para ibu yang hebat yang luar biasa yang dipakai Tuhan untuk menopang keluarganya ibu menok ibu ikut juga ibu roslinda Tuhan memberikan kekuatan hikmat pertolongan wibawa Tuhan ada pada mereka sehingga ketika mereka melayani keluarganya mereka dipakai Tuhan menjadi berkat dan kami berdoa setiap setiap anggota keluarga mereka yang belum mengenal Yesus dapat mengenal Yesus malam ini kami berdoa beberapa orang yang sedang mengalami sakit anak Aiko Tuhan memberikan kesembuhan pemulihan dan biarlah tangan Tuhan sendiri yang menyembuhkannya kami juga berdoa buat Pak Selamet dan Jilui kami berdoa biarlah kesehatan prima ada pada mereka kami berdoa buat Pak Roni biar penglihatannya dipulihkan dan malam ini kami berdoa untuk Yofi biarlah mengalami kesembuhan secara total sekalipun harus melewati perjuangan kemoterapi berkali-kali kami minta kekuatan Tuhan ada padanya dan malam ini kami menyerahkan Pak Padi dalam tangan Tuhan biarlah Pak Padi kuat pasca operasi di prostatnya dan kesembuhan pemulihan dia alami secara total kami menyerahkan Bapak Jimmy Pranoto yang ada di Semarang Tuhan memberikan kekuatan apapun kata manusia tapi kami percaya Tuhan punya rencana yang hebat buat Bapak Jimmy Pranoto kami berdoa buat setiap kekasih Tuhan yang hari ini sedang sakit yang masuk di rumah sakit yang sedang ada di rumah bahkan yang sedang mengalami pergumulan dalam pekerjaan rumah tangga masa depan kami berdoa Tuhan yang buka jalan Tuhan yang beri hikmat Tuhan yang memberikan jalan kemenangan malam ini kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang bekerja dengan sungguh-sungguh melayani orang lain tanpa pamrih bahkan bekerja untuk mendukung membantu orang lain kami berdoa Tuhan memberikan berkat khusus Tuhan memberikan pertolongan yang ajaib bahkan keluarga serta masa depan mereka sudah Tuhan Tata kami berdoa buat para kekasih Tuhan warga kerajaan ala jemaat rog jajak satu demi satu kami berdoa dari berbagai usia pria dan wanita keluarga demi keluarga anak-anak bahkan para cucu kami berdoa pekerjaan mereka rumah tangga mereka masa depan mereka studi mereka Tuhan yang sudah memberkati Tuhan yang menata Tuhan yang membimbing biarlah dijauhkanlah daripada kami roh ketakutan roh khawatir roh kecemasan dan biarlah kami belajar memilih teman-teman yang terbaik sehingga mereka dapat saling menguatkan dan menghiburkan satu dengan yang lain kami berdoa buat keluarga Johan yang ada di Tangerang keluarga Daniel yang ada di Sentani keluarga para pilot yang luar biasa ini Tuhan memberikan berkat khusus perlindungan khusus buat mereka di masa-masa ini penerbangan mulai menggeliat kembali kami berdoa mereka dapat melayani pelanggan-pelanggan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita kami berdoa keluarga Alvin yang ada di Malaysia pekerjaan rumah tangga masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan Tuhan memberikan kelimpahan dalam kehidupan mereka di negeri orang kami berdoa keluarga Miss Lydia baik yang ada di Jakarta menadu maupun di berbagai negeri kami berdoa keluarga ini pun keluarga yang menyenangkan hatinya Tuhan dan kami percaya namamu yang dipermuliakan lewat kehidupan dan pelayanan mereka kami menyerahkan keluarga Ibu Syana bagi yang ada di Tangerang di NTT dan kami berdoa setiap pekerjaan setiap kegiatan yang mereka lakukan biarlah itu memuliakan Tuhan dan keluarga mereka diberkati disatukan dan nama Tuhan yang dimuliakan kami berdoa buat keluarga kami yang ada di Solo baik keluarga orang tua keluarga 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 Haris Intan keluarga Kris dan Okta bersama para anak dan cucu kami berdoa Tuhan melindungi memberkati pekerjaan rumah tangga mereka haleluya kami bersyukur kesehatan prima Tuhan limpahkan buat mereka kami percaya Tuhan berkat khusus buat keluarga Ibu Yuliana Hakim di Bali Tuhan melindungi mereka bersama keluarga besarnya dan kami menyerahkan keluarga Isinta yang ada di Surabaya maupun di berbagai daerah kami berdoa yang belum mengenal Yesus dicamah hidupnya berkatmu ada pada mereka kami menyerahkan keluarga Mbak Dwi dalam tangan Tuhan pekerjaannya kehidupannya sehari-hari Tuhan sudah memberkati kami menyerahkan kekasih Tuhan yang mengikuti perform home malam ini dimanapun mereka berada Tuhan memberikan kekuatan Tuhan memberikan perlindungan Tuhan memberikan keselamatan bahkan Tuhan menjamin masa depan mereka terima kasih Bapak berkatmu turun buat bangsa negeri Indonesia Indonesia sembuh Indonesia sehat dan herd immunity makin cepat terjadi kiranya di tahun ini Indonesia mengalami kesembuhan dan pemulihan dari Covid-19 ekonominya dipulihkan bahkan pekerjaan-pekerjaan di dunia wisata di Indonesia makin pulih industri-industri di Indonesia makin pulih bahkan dunia pendidikan pun mulai bergairah kembali terima kasih ya Tuhan curahkan berkatmu buat presiden bersama jajaran yang bersama beliau memimpin termasuk yang ada di Banyuwangi kami berdoa Banyuwangi sembuh sehat pulih kembali dalam nama Yesus turunkan berkatmu buat kami semua malam ini bahkan malam-malam selanjutnya biarlah kami menikmati keluargaku surgaku di dalam nama Bapak putra dan roh kudus di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa sama-sama katakan amin tetap setia dengan Tuhan dan selalu berkata keluargaku surgaku Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati